Melanjutkan kebersamaan setiap Rabu pagi sahabat ya dari jam 9 sampai jam 10 pagi Kita akan berbincang di program dialog bersama dengan sahabat-sahabat DLHK Nah tapi pagi ini yang hadir di studio kita bersama dengan Bapak Insinyur Sigit Setiawan Selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo Assalamualaikum Pak Sigit Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar? Alhamdulillah sehat Mbak Dika Alhamdulillah Dan menemani Pak Sigit pagi ini juga bersama dengan Ibu Nuswa Musdalifah Selaku Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Pengendalian Penceparan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar? Alhamdulillah baik sehat Mbak Dika Alhamdulillah Nah pagi ini sahabat-sahabat Sidoarjo nanti kita akan bahas tentang aplikasi ya Pak ini ya Lebih ke aplikasi perizinan dokumen lingkungan dan limba rumah tangga Nah ini karena memang tepoksi dari bidang tata lingkungan dan pengendalian pencemaran ya dari DLHK ini menjadi tepoksi dari Bu Nuswa Yang diantaranya adalah surat mengurusi surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantuan lingkungan hidup ya Bu Nah ini kita boleh bahas dulu nih membuka tentang perjumpaan kita pagi ini terkait dengan lingkungan sendiri dan juga limba rumah tangga Nah Pak Sigit mungkin boleh diawali dulu Pak Baik jadi Dinas lingkungan hidup dan kebersihan ini mungkin masyarakat kenal dengan tugas kami Ini mungkin lebih banyak bahwa Dinas lingkungan hidup dan kebersihan ini mengurusi masalah sampah Tahunya sampah dari rumah tangga, sampah domestik itu tahunya Tapi tugas kami sebagai Dinas lingkungan hidup ini juga menangani Pembahasannya pengelolaan dan pengendalian tentang sampah yang lain Jadi yang selama ini mungkin masyarakat belum begitu familiar Sering dengar namanya tapi belum familiar adalah limbah B3 Jadi di Sidoarjo banyak industri Banyak kegiatan-kegiatan yang sifatnya berpotensi menghasilkan limbah B3 Tapi selama ini terus terang memang masyarakat juga belum begitu kenal Bagaimana sih pengelolaan limbah B3 itu Bagaimana bahayanya Kemudian bagaimana pengendaliannya supaya tidak mencemari lingkungan Sebagaimana kita ketahui berdasarkan Undang-Undang 32-2009 Karena memang salah satu tugas pemerintah adalah Memberikan kemudahan para pelaku usaha yang melakukan kegiatan Sehingga kegiatan yang dilakukan ini tidak berdampak terhadap lingkungan Yang kedua Pemerintah juga memiliki tugas bahwa harus melindungi seluruh warga negara Sehingga betul-betul terjamin bahwa mereka mendapatkan hak yang layak Memperoleh kondisi lingkungan yang nyaman, yang sehat, yang aman bagi masyarakat Nah dua tugas ini di Sidoarjo dilakukan oleh Dinas Nungguan Hidup dan Kebersihan Salah satu hal yang kita jadikan topik pada pagi hari ini adalah Tentang limbah B3 Kalau untuk limbah B3 yang industri, usaha-usaha yang lain Seperti fasilitas kesehatan itu semua sudah diatur Bahwa dalam pengelolaannya harus betul-betul memenuhi ketentuan yang berlaku Jadi menyimpannya limbah itu juga tidak boleh sembarangan Kemudian membuangnya juga tidak boleh sembarangan Itu mungkin sudah diatur Kemudian yang selama ini juga belum menjadi perhatian masyarakat Dan juga ini mulai kami pikirkan pengelolaannya adalah limbah B3 rumah tangga Selama ini terserang Mbak Tika kita sendiri agak mengabaikan Atau mungkin karena kita belum paham Di rumah kita setiap hari selalu ada potensi terjadinya limbah B3 Contoh yang paling gampang adalah di rumah kita pasti menggunakan alat-alat elektronik yang menggunakan baterai Baterai kalau baterai ini sudah habis pasti dibuang Nah membuangnya ini biasanya juga dicampur aja dengan sampah yang ada dari rumah Padahal baterai ini termasuk kategori limbah B3 Contoh lagi mungkin kalau di rumah kita lampunya mati Lampu neon, lampu LED atau lampu apapun Itu juga biasanya kalau mati Lampu yang mati itu langsung dibuang di tempat sampah aja Nah itu juga padahal masuk kategori B3 Kemudian yang berikutnya Di rumah kita juga ada printer Kalau nge-print mungkin tugas-tugas Anak-anak kita, putra-putra kita Sekolah mungkin laporan Pakai printer Kalau printer ini sudah habis Catridge-nya atau mungkin betas tonernya itu Bungku wadanya Itu juga masuk kategori B3 Selama ini kembali lagi dibuang ya campur ya limbah rumah tangga Yang ini sekarang ini sedang kami pikirkan Bagaimana masyarakat ini peduli terhadap limbah B3 rumah tangga Nanti limbah-limbah ini harus dikelompokkan tersendiri Kalau bisa jangan dicampurkan ke sampah-sampah yang lain Supaya tidak mencemari lingkungan Kondisi pandemi COVID ini juga demikian Yang paling gampang adalah masker Masker medis itu termasuk kategori juga Meskipun belum tentu dipakai orang yang sakit Tapi tentunya ini juga kita kadang-kadang kan gak tahu Masker ini habis dipakai orang sakit Ataukah yang sehat kita juga gak tahu Ini tentunya pengelompokannya masker-masker yang habis dipakai ini Tentunya juga harus dikelompokkan di dalam kategori itu Meskipun belum tentu semuanya masih B3 Tapi ini untuk keamanan masyarakat yang lain Ini perlu dibikirkan ini Ini secara umum demikian Dan kemudian untuk pelaporan dan pengendalian Kami di Dinas Lingkungan Hidup ini sudah memiliki aplikasi yang namanya Sistem Informasi Dokumen Lingkungan atau Sikoling Dan semua kegiatan dari pengelolaan dan pengendalian Tim B3 ini semuanya dari perusahaan wajib melaporkan kepada kami Dan untuk memudahkan kondisi apa istilahnya dengan Apalagi kondisi pandemik ini Aplikasi ini sangat membantu Karena tidak harus datang ke kantor Dinas Lingkungan Hidup Tapi mungkin cukup melaporkan melalui aplikasi Sikoling ini Dan ini tentunya memudahkan bagi para pelaku usaha Maupun kami sendiri Tidak harus tatap muka dengan Artinya mohon perizinan maupun yang penghasil dari Limbah B3 ini Kira-kira demikian Mbak Oke, Sikoling ini bisa didownload di App Store, Play Store kah Pak Sigit? Nanti secara detail Bu Nuswa akan menjelaskan Untuk sistemnya seperti apa Nanti mungkin Bu Nuswa yang lebih teknis akan menjelaskan Mbak Nah baik, ngobrol dengan Pak Sigit inilah yang selalu dinantikan Selalu ada inovasi-inovasi teknologi yang diberikan oleh Pak Sigit Untuk mempermudah koordinasi juga baik dari masyarakat maupun dengan Dinas sendiri ya Oke sahabat tentang aplikasi perizinan dokumen lingkungan Sikoling Nah Bu Nuswa tadi kan juga dijelaskan oleh Pak Sigit Untuk pelaporan ini bisa lewat aplikasi ini Boleh dijelaskan Bu Nuswa terkait dengan aplikasi Sikoling ini Bu Oke Mbak Tika terima kasih Mungkin sebelum ke aplikasi Tadi sudah sedikit banyak sudah disinggung tentang Limbah B3 ya Mbak Tika Sebenarnya masyarakat perlu tahu apa sih Limbah B3 itu Nah ini dari undang-undang berdasarkan undang-undang 32-2009 Untuk Limbah B3 itu sendiri mengajunya ke B3-nya dulu Mbak Tika Oke Jadi B3 itu adalah bahan berbahaya dan berracun Yang definisinya adalah zat, energi dan atau komponen lain Yang karena sifat konsentrasi maupun jumlahnya Baik secara langsung maupun tidak langsung Dapat menyebabkan atau dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup Serta dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan Dan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya Itu definisi B3-nya Ada pun untuk Limbah B3 itu sendiri Jadi definisinya adalah sisa dari suatu usaha dan atau kegiatan Yang mengandung bahan berbahaya dan beracun Jadi kalau kita ngomong masalah Limbah B3 Ini macamnya sangat buahnya Mbak Untuk saat ini kita lagi ke konsentrasi di kehidupan kita sehari-hari Jadi Bapak Ziket sudah menjelaskan dari skala rumah tangga Maupun sekarang yang lagi kita arahkan ini adalah di perkantoran-perkantoran Khususnya pemerintah Kabupaten Sidoarjo Ini dalam waktu dekat ini mungkin kami akan mensosialisasikan ke perkantoran Untuk segera melakukan upaya pengelolaan Jadi untuk pengelolaannya sendiri ini kebetulan di dinas lingkungan ini sekarang sudah memiliki semacam mobil khusus angkut Jadi mobil khusus angkut ini adalah kita gunakan untuk mengangkut Limbah B3 yang bersumber dari rumah tangga maupun perkantoran Yang pertama ini terkait dengan yang tadi Bapak Ziket sebutkan terkait dengan pandemi COVID Jadi untuk sampah masker bekas yang seringkali teman-teman dari TPS maupun TPST ini melakukan pemilahan Mbak Tika Jadi di TPS-TPST ini setelah mereka teman-teman petugas memilah-milah ternyata disitu ada masker Ada baterai Kemudian ada lampu, lampu bekas atau katret Nah ini dari, karena kan kita kesulitan kalau kita mengarah langsung dengan sumbernya Jadi kita mengambilnya itu adalah dari TPS maupun TPST Kemudian dari sana kita akan melakukan pengumpulan dengan pewadaan yang khusus Dari keempat jenis limbah itu di masing-masing Setelah itu dengan mobil angkut khusus kita Kita bawa ke TPS tempat penyimpanan sementara Limbah B3 yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Bahkan TPS-nya pun sendiri ya Bu Iya betul Jadi di LHK ini Alhamdulillah sudah mempunyai tempat penyimpanan sementara Limbah B3 di kantor kami Oh oke Untuk khusus yang ketiga untuk yang dari rumah tangga Kita simpan dulu disitu sebelum dilakukan pengolahan ke pihak ketiga Tapi khusus dengan masker ini kita akan membentuk semacam unit respon Mbak Tika Jadi teman-teman petugas yang ada di TPST ini sudah kita bekali telpon kami Maupun melalui WhatsApp atau SMS Kalau limbah maskernya sudah penuh Hubungi unit respon kami Kemudian kami akan memantau dengan menghubungi pihak ketiga Ini khusus untuk masker Jadi kita enggak mengambil masker di TPS langsung dibawa ke tempat kami Enggak Tapi unit respon ini yang akan menerima laporan Kemudian menghubungi pihak ketiga yang sudah punya MOU Setelah itu unit respon dengan pihak ketiga ini menuju ke lokasi Untuk mengambil khusus yang masker Masker Tapi Bu Nuswa ini akan jadi lebih mudah Kalau misalkan pengelolaan itu sudah mulai dari tingkat dasar ya Dari mungkin skala rumah tangga itu ya Nah oke baik Nah Bu Nuswa ini kalau meyakinkan masyarakat lagi nih Kan tadi ada pihak ketiga ya yang diajak untuk kerjasama ini juga Berarti kayak masker itu nanti akan diolah apa ya untuk pihak ketiga ini Bu Iya Masker itu karena masuk dalam kategori jenis sampah infeksius Jadi nanti pengambilannya itu dengan baju yang khusus Dari pihak pengangkut transporter yang tentu saja sudah punya izin Dari kementerian dan dirjen perhubungan Republik Indonesia Mbak Tika Ini akan dibawa ke pengolah limba B3 Khusus untuk yang namanya masker karena sifatnya infeksius Jadi satu-satunya pengolahan itu adalah dengan sistem thermal Atau dibakar dengan menggunakan insinerator Dan karena di si Diorzo ini kita tidak mempunyai jasa pengolah itu Jadi kita kerjasamanya ini dengan melalui pengangkut dibawa ke Satu yang ada di Jawa Timur itu di Mojokerto itu sudah ada Kemudian yang lainnya masih banyak di Jawa Barat Jadi mereka langsung dibawa ke sana Kemudian di sana dilakukan pengolahan dengan pembakaran secara thermal Tapi tetap ya kalau dari rumah tangga itu kan kita diedukasi Masker yang sudah dipakai harus digunting-gunting itu Betul ya Harus tetap gitu ya Betul ya Itu juga untuk masyarakat saya mohon Ini mumpung kita di sini Saya sampaikan kalau misalkan masker bekas yang sekali pakai Yang tidak perlu dicuci ini Ini pembuangannya ini saya mohon juga benar-benar dilakukan secara benar Artinya tempat yang sisi putih yang langsung bersentuhan dengan mulut kita Yang sudah kena doplet kita Ini dilipat dengan kondisi yang putih yang bagian dalam itu di dalam Kemudian dilakukan lipatan lagi yang kedua Kemudian ke sebisa mungkin dengan apa namanya ini Karetnya ini dilakukan apa ya digulung Setelah digulung atau kalau ada karet Dikaret ya diikat kemudian digunting Cekrit Nah oke Seperti itu Karena ini juga kasihan teman-teman nanti yang di TPS Karena mereka kita sudah banyak mengumpulkan Kita sudah melakukan pengolahan itu yang dari TPS itu sudah kita bawa ke pengolahan 5B3 Oke meskipun sebegitu aman nantinya untuk pengelolahannya dari Adela Dan Adina pihak ketiga juga Tapi tetap harus dilakukan itu ya untuk keamanan ya Bu Baik Nah sahabat ini kita masih bahas tentang perizinan dokumen lingkungan dan limbah rumah tangga Pagi ini masih bersama Pak Sigit dan juga Bu Nusva yang ingin sharing ingin gabung juga Silahkan Anda bisa telepon ya di 031-896-1514 Ini teleponnya bisa lewat WhatsApp juga ya Nah atau Anda bisa kirimkan pertanyaan Di nomor WhatsApp redaksi juga di 0821-326-409 Yang gabung lewat Facebook, Twitter, atau Instagram Kita juga masih nantikan Anda untuk bisa sharing juga di program Dialog TLHK pagi ini Saya judul dulu sebentar nanti kita akan lanjut lagi untuk pembahasan kita pagi ini Saya hadirkan untuk beberapa informasi untuk Anda sahabat Suara Sidoarjo Lembaga penyiaran publik lokal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Pilbuk bermartabat Sidoarjo hebat Hei Sidoarjo Yuk bode semangat Semangat Kita sambut Pilkada serentak Ayo ayo Ajak sanak saudara Memberikan suara Untuk masa depan Sidoarjo Pocok nali hari Rabu Sembilan Desember 2020 Rame-rame Ke TPS Kita nyokok Yuk warga Sidoarjo Pakai hat pilih kita Untuk milik bupati dan wakilnya Sukseskan Pilbuk langsung Umum bebas rahasia Jujur adil serta bermartabat Yuk warga Sidoarjo Pakai hat pilih kita Untuk milik bupati dan wakilnya Sukseskan Pilbuk langsung Umum bebas rahasia Jujur adil serta bermartabat Pilbuk bermartabat Sidoarjo hebat Pilbuk bermartabat Sidoarjo hebat Sukseskan Pilbuk Sidoarjo 2020 Hai, buat kalian gamer sejati Main game di rumah dengan jaringan internet super cepat bisa kalian nikmati dengan perlangganan Indie Home Gamer Nikmati keseruan games populer dan benefit game lain yang bisa kalian dapatkan dengan harga terjangkau mulai dari Rp380.000 per bulan Daftar sekarang di aplikasi My Indie Home dan website indiehome.co.id ya Wujudkan bersama Indie Home Halo are-are Jawa Timur Pie kabare Muka-muka kape-api yoh Saya Vial Valen Mau mengajak kita semua untuk tetap jaga kesehatan di tengah pandemi Yuk ikut gerakan pakai masker dan tetap ikuti anjuran pemerintah Dengan cara tetap jaga jarak Sering cuci tangan pakai sabun Hindari keramaian Dan pakai masker kalau keluar rumah Muka-muka Sering cuci tangan pakai kabare Sering cuci tanganwali Terima kasih. Dengan cara tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun, hindari keramaian, dan pakai masker kalau keluar rumah. Yuk jaga kesehatan, karena banyak orang tersayang yang ingin terus bersamamu. Bersama, kita lawan COVID-19 dengan terus mengingatkan hal-hal baik. Masih banyak banget saudara kita yang belum paham betapa bahayanya COVID-19. Oleh sebab itu, penting untuk kita saling mengingatkan. Semoga kita semua selalu sehat dan tetap produktif di kala pandemi. Ingat, Oco lalu gak yang masker yoh. Ya, sahabat suara Sidoarjo masih berbincang dalam program Dialog di LHK ya. Pagi ini masih bersama dengan Pak Sigit dan juga Bu Nuswana. Nah, melanjutkan sedikit tadi Bu ya, kita belum membahas tentang bagaimana terkait dengan pelaporannya. Kalau tadi adalah pengelolaannya ya lebih ya, terkait limbah B3 sendiri. Ini seperti apa? Silahkan Bu Nuswa. Oke, Mbak Tika, terima kasih. Sebenarnya di Dinas Lingkungan Hidup ini sudah mempunyai yang namanya aplikasi Sikoling. Jadi, masyarakat yang menghasilkan limbah B3, ini saya ngomong masyarakat penghasil limbah B3 ini, khususnya ini yang mempunyai dokumen lingkungan, yang sudah memiliki izin seperti perusahaan, kemudian fasilitas perdagangan, fasilitas kesehatan, pelayanan kesehatan, dan lain-lain. Sekarang ini kalau mau melaporkan, ini tidak perlu lagi harus datang ke kantor kami, tidak perlu lagi dengan menggunakan kertas. Jadi, cukup dengan klik Sikoling, di situ nanti Anda akan bisa memilih yang namanya pelaporan. Jadi, sudah ada templatenya, masyarakat penghasil limbah B3 tinggal ngisi. Saya coba sudah download nih. Oh ya, makasih. Sudah download. Jadi, tinggal mengisi template-template yang ada di situ, kemudian langsung dikirim ke PO kami, back office kami, dari sana nanti akan kami lihat apakah sudah sesuai atau tidak. Jadi, dalam hitungan menit, teman-teman yang ada di PO ini akan mengecek, kalau misalkan masih ada yang kurang, ini bisa langsung kembali, Mbak Tika. Oke. Kemudian kalau sudah fix, sudah lengkap, semua sudah terisi secara otomatis, langsung mendapatkan tanda terima, pelaporan. Tanda terimanya ini dari berupa digital juga ya? Iya, dari Sikoling juga. Betul. Dari Sikoling juga. Kemudian laporan itu nanti akan naik ke Bapak. Di sana nanti, kemudian akan diturunkan ke kami lagi, akan kita teliti lagi dalamnya. Nah, nanti kalau misalkan ada yang perlu kita sampaikan, ada tanggapan lagi. Ini dibedah dari yang tanda terima tadi. Ada tanggapan tadi, tanggapan dari kami, misalkan bulan ini Anda hanya melaporkan ini, 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 yang sesuai di izinnya, ini mana, yang lainnya. Kemudian ada yang perlu kita sampaikan, kita sampaikan lewat tanggapan pelaporan. Nah, kemudian sebagai output hasil akhir dari pelaporan ini, ini secara database dari yang di input oleh teman-teman yang menghasilkan Limba P3 ini akan masuk ke database kami, dan secara otomatis akan mengakumulasi. Jadi, kita akan mengetahui kira-kira berapa sih timbulan Limba P3 yang ada di Kabupaten Sidarjo ini. Nah, ini yang selama ini kita sangat kesulitan untuk mengetahuinya, Mbak Tika. Nah, dengan aplikasi pelaporan secara elektronik ini, kami berharap nanti semua jenis Limba yang ada di Sidarjo ini bisa masuk ke database kami, sehingga kami memperoleh data kira-kira timbulannya berapa. Jadi, seperti itu. Nah, ini ya terkait dengan pelaporannya ya, sahabat silahkan boleh dicoba dari sekarang, saya sudah langsung download nih tadi ya. Saya coba untuk lihat-lihat di aplikasi Sikoling ini, memang ada tiga bagian nih yang bisa dipilih ya. KBLI 2015, klasifikasi, baku lapangan usaha tahun 2015 ya, dan Sikoling Online, ada scan QR code-nya. Sikoling Online ini untuk layanan dokumen lingkuan Kabupaten Sidarjo, khusus di sini berarti ya, Bu ya? Oke, baik. Nah, Bu Nusma ataupun Pak Sigit, ini kalau berkaitan dengan sudah ada pengelolaannya, lantas pelaporan, begitu. Nah, tadi kan dijelaskan bahwa kita dari DLHK sendiri, untuk pengangkutan Limbah B3 itu kan khusus ya, Pak ya? Berarti dibedakan dengan sama-sama rumah tangga biasa, gitu. Tapi apakah ini juga kapasitasnya sebesar, kalau bisiknya sama rumah tangga kan main truk gitu ya, gede gitu. Kalau untuk yang Limbah B3 ini kapasitas sebesar itu juga atau lebih kecil ya, Pak? Jadi, perusahaan-perusahaan transporter yang sudah memiliki izin dari kementerian, maupun dari kementerian lingkungan hidup, maupun kementerian perhubungan, ini memiliki beberapa tipe kendaraan. Tapi rata-rata semuanya kendaraan tertutup, jadi artinya bahwa mungkin kalau kapasitas yang akan dibuang itu kecil, mereka menggunakan kendaraan kecil. Tapi untuk kapasitas yang besar, mereka menggunakan kendaraan besar. Jadi, kami sendiri, Dinas Tingkungan Hidup, sudah beberapa kali punya pengalaman untuk pembuangan Limbah B3 ini. Di Dinas Tingkungan Hidup sendiri kan merupakan penghasil, Pak, Limbah B3. Contohnya, lampu-lampu PJU kita, ya? Oh iya. Itu, kalau waktunya ganti, rata-rata ya, mohon maaf, selama ini, selama ini terus terang, ini juga evaluasi bagi kami. Selama ini, teman-teman PJU habis memperbaiki lampu, lampunya ditaruh begitu saja. Nah, ini begitu kami memiliki TPS B3 kemarin tahun 2019, ya kami minta, itu disimpan di TPS B3, jangan dibuang sembarangan. Nah, ini kan termasuk kurang bagus, gitu. Nah, ini kami Dinas Tingkungan Hidup, tapi pengelolaan limbahnya nggak sesuai. Ya, ini kan, tapi alhamdulillah, sejak kami memiliki TPS B3, semua itu kami data, jadi administrasinya harus jelas. Limbah yang disimpan berapa, yang dibuang berapa, itu nanti ada, kami ada laporan ini, ada buku-buku catatan ini, namanya manifestnya itu ada. Perusahaan pun juga demikian, rumah sakit pun juga demikian. Jadi, semuanya disimpan dengan baik. Dan kemarin kami juga sudah beberapa, dua kali kalau nggak salah, itu membuang limbah P3-nya. Jadi, oli bekas, kemudian lampu, kemudian bahan-bahan lainnya yang baterai, itu semuanya kami buang kepada perusahaan yang memiliki izin pengelolaan. Jadi, mereka diambil di kantor, kemudian berapa volumenya, kemudian kami bayar berapa. Lumayan, memang dari sisi biaya memang mahal. Tapi, ini harus sesuai ketentuan. Oke, ini terus terang, ya, dipimpin bundeswa, kita ini sedang sosialisasi, untuk masyarakat nanti akan kita sosialisasikan, khususnya limbah rumah tangga, untuk rumah, dan untuk perkantoran. Selama ini terus terang, ya mohon maaf, saya sendiri secara pribadi, itu juga sebelumnya kurang begitu peduli. Eh, begitu ditugaskan, dinasihkan hidup ya. Ya, harusnya, harus belajar, akhirnya kita, saya bisa tahu, harusnya begini, harusnya begini. Kemudian ke depan, saya berharap bahwa masyarakat ini juga sedikit demi sedikit, mungkin nanti akan tolong dipisahkan sampah-sampahnya. Nah, kami sendiri dalam pengelolaan sampahnya juga nanti akan mencoba memberikan kantong-kantong yang khusus kepada pengangkut sampah. Jadi, kalau ada limbah B3, harus kantong tersendiri, kantong yang khusus untuk limbah B3. Jadi, nanti untuk dipisahkan dengan sampah yang bukan B3. Oke, baik. Ya, saya sudah dikode-kode dari redaksi, Karin. Iya, kacamatanya juga seluruhin. Tiga penanya yang bergabung. Rupa gitu kayaknya. Iya, gimana, Ria? Tiga penanya yang bergabung dari WhatsApp, Twitter, dan Instagram. Yang pertama, yang dari Twitter dulu, dari Vita Noftalia. Untuk mendaftar aplikasi si calling ini, saya ingin bertanya. Yang pertama, apakah ada syarat-syarat khususnya? Dan yang kedua, apakah aplikasi ini tersedia di Playstore atau hanya di web saja? Oke. Kemudian, yang kedua dari WhatsApp redaksi dari Mbak Novianti di Prambon. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, jika ketika ingin mendaftar aplikasi si calling tersebut terdapat kendala, terus kita bisa menghubungi kemana ya? Terus yang ketiga dari Instagram. Meida Nisa NZ. Meida Nisa NZ. Aplikasi si calling ini, apa khusus untuk limbah B3 saja ya? Mohon maaf sebelumnya, saya ingin mendownload aplikasi tersebut. Hanya saja memori handphone saya ini penuh. Oh ya ampun. Dikosongkan dulu memorinya ya, silakan. Mas Sikit, boleh nih kita tangkap dulu. Jadi secara prinsip, memang untuk si calling ini memang terserang upaya kami dalam upaya RT-nya memberikan kemudahan dalam proses perizinan, maupun dalam pembinaan dan pengawasan dari seluruh limbah yang ada. Dalam hal ini kita khusus untuk B3, nanti secara teknis Bu Nuswa akan menjelaskan mekanisme untuk penggunaan aplikasi ini dan mungkin apa-apa saja konten yang ada di dalamnya, sehingga masyarakat ini betul-betul bisa mendapat kemudahan lah dalam melakukan pelaporan atau mungkin apapun yang ada di dalam konten, di dalam si calling itu. Ya, mongga Bu Nuswa. Silakan Bu Nuswa. Ya, terima kasih Mbak Tika. Ini yang pertama ini untuk Mbak Vita, ya gimana caranya daftar si calling. Benar-benar ini sangat mudah. Jadi, si calling itu kita khususkan untuk penghasil limbah B3 yang akan berkeinginan atau yang akan melakukan izin terkait dengan pengelolaan limbah B3. Jadi, kapasitas besar ya Bu Nuswa. Betul, jadi skalahnya itu yang mempunyai dokumen lingkungan, kemudian perusahaan-perusahaan, kemudian rumah sakit, rumah makan, kalau mereka punya dokumen lingkungan. Jadi, semua kegiatan usaha. Jadi, kita ngomong di kegiatan usaha Mbak Tika, Mbak Vita, ya. Jadi, kegiatan usaha yang menghasilkan limbah B3, ini wajib melakukan izin pengelolaan limbah B3. Nah, gimana caranya untuk mendapatkan izin? Nah, ini Anda silakan masuk ke si calling. Ini nanti akan sekaligus menjawab pertanyaan Mbak Nisa, apakah khusus hanya limbah B3 saja? Tentunya tidak. Karena di si calling itu ada banyak sekali aplikasinya yang dari Dinas Lingkungan Hidup dan semua sudah online. Contoh pertama, untuk membuat atau menyusun dokumen UKL-UPL. Jadi, sekarang ini, dan ini mungkin satu-satunya yang ada di Indonesia. Kita sudah memiliki aplikasi si calling ini khusus menyusun dokumen UKL-UPL, kita tidak perlu dengan kertas. Tidak perlu dengan dokumen yang tebal-tebal itu. Biasanya gitu ya. Jadi, semua ini sudah ada template-nya di si calling. Jadi, nanti Anda tinggal milih. Yang pertama, dokumen UKL-UPL. Kemudian yang kedua, SPPL, Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ini Mbak Nisa tadi yang menjawab pertanyaan. Itu juga tidak perlu datang ke kami. Cukup klik si calling, Anda akan memilih yang Anda inginkan di sana. SPPL sudah kita buatkan template-nya, tinggal mengisi sesuai dengan kegiatan usahanya Anda apa. Kemudian, dalam hitungan menit, sudah langsung bisa dilakukan di si calling itu. Setelah kita verifikasi, setelah kita cek, semua sudah oke, sudah lengkap. Karena pada rasanya SPPL ini kan tidak perlu pembahasan, Mbak Tika. Jadi, bisa langsung di print langsung di tempat Mbak Nisanya masing-masing ini nanti. Dari aplikasi itu tadi ya, bisa dicatat sendiri gitu ya. Jadi, nanti semua akan dilakukan kita online, bahkan tanda tangan Bapak, Kepala Dinas mulai dari BO yang mengorek-korektor, sampai ke Kepala Kasih, Kepala Seksinya, sampai ke Kepala Bidang, sampai ke Kepala Dinas, semua approve itu kita lakukan dengan online. Jadi, cepat sekali. Itu ngisi aja ya, ngisi template ya? Iya, betul. Oh, jadi nggak perlu ada kayak misalkan berkas harus di-scan itu dikirim lewat? Ada, ada. Kalau untuk UKLPL ada, Mbak. Oke, benar. Yang lainnya juga ada yang harus di-scan, harus dilampirkan, ada. Dilampirkan tapi tetap lewat aplikasi ini tadi ya? Betul. Jadi, ada tipe-nya lampiran, ada tipe-nya isian dan sebagainya. Sangat mudah. Oke. Dan untuk apa namanya, tata caranya itu juga sudah kita upload di Youtube. Jadi, nanti silakan Anda klik, di situ sudah ada tata caranya semuanya. Iya. Kemudian, selain itu juga ada rekomendasi teknis pengelolaan Limba B3. Jadi, nanti di Sikoling itu juga ada rekomendasi teknis pengelolaan Limba B3 untuk izin pengelolaan Limba B3. Kemudian, ada rekomendasi teknis izin pembuangan air limba. Oke. Ini untuk izin pembuangan air limba. Kemudian, ada izin pengelolaan Limba B3 dalam skala pengumpulan untuk kegiatan usaha. Juga ada di situ semua. Jadi, aplikasinya sudah lengkap, sudah kita siapkan semua, Anda tinggal milih. Oke, baik. Kemudian, daftarnya pun sangat-sangat mudah. Anda akan memasukkan nomor HP, kemudian, jadi membuat akun dulu. Bikin akunnya dulu ya. Yang penting itu yang harus punya akun Sikoling dulu. Kalau bikin akun kan semuanya kan hampir sama ya, standar. Jadi, sangat mudah. Kemudian pertanyaan Mbak Vita lagi, apakah bisa di-download di Play Store atau hanya masih di web? Nah, untuk sementara ini kita masih belum, Mbak Tika. Play Store masih belum. Jadi, nanti bisa download melalui web kami di Sikoling. Oke. Oh, web ya? Iya, web-web. Oke, baik. Kemudian ini satu lagi, Mbak Novi tadi. Gimana kalau misalkan ada kendala di Sikoling, apakah bisa melalui WA chat? Nah, ini sangat-sangat mudah. Di Sikoling itu, kita di situ juga ada chat. Oh, oke. Maunya apa, nanti kita tinggal milih. Karena kita akan menceritakan di dalamnya, kalau urusan B3, nanti ada chatnya siapa? Kalau kalau PL, siapa? Jadi, ada semua di situ. Bisa langsung terhubung juga, gitu ya. Bisa langsung chat, bisa langsung kita jawab. Oke, baik. Pasti di hari kerja, jam kerja ya. Betul. Baik, ya pagi ini tidak terasa waktunya kita sudah di penghujung dialog kita pagi ini, Bu Nuswa dan juga Pak Sigit. Nah, terkait kembali lagi, terkait dengan penggunaan atau pelaporan elektronik ini ya, Sikoling. Dan juga terkait perizinan, juga limba rumah tangga. Silahkan, ada pesan penting atau up point pentingnya, seperti apa mungkin Bu Nuswa dulu dan nanti ditutup Pak Sigit. Biasanya ada Pak Rian nih. Siapa Rian, Mbak Dika? Ya, silahkan Bu Nuswa. Saya sampaikan untuk masyarakat yang ada di Sidoarjo, khususnya yang menghasilkan limba B3 dari skala usaha atau kegiatan. Untuk saatnya, Anda harus segera melakukan update perizinan yang Anda miliki, khususnya izin pengelolaan limba B3. Karena apa izin pengelolaan limba B3 ini ada sanksi pidananya, Mbak Dika. Jadi, di Undang-Undang 3.2.2009 itu sudah jelas di situ tercantum barang siapa yang menghasilkan limba B3, tetapi tidak melakukan pengelolaan, ada sanksi pidananya. Nah, sanksi pidananya itu 1-3 tahun penjara dan atau denda 1M sampai dengan 3 miliar. Kemudian barang siapa lagi yang tidak memiliki izin pengelolaan limba B3, itu pun juga ada sanksi sama 1-3 tahun penjara dan atau 1-3M. Berarti harus ada tengah waktu juga untuk mengurus perizinan limba B3 oleh perusahaan-perusahaan ini ya, Mbak? Betul. Jadi, tolong siapapun yang izinnya habis ataupun yang belum memiliki, segera dilakukan permohonan rekomendasi dulu ke Dinas Lingkungan sebelum perizinan nanti akan diteruskan ke PTSP dan OSS. Jadi, rekompeknya dari Dinas Kami, Dinas Lingkungan Hidup. Terus, kemudian untuk masyarakat yang di masyarakat pada umumnya, ini mulai saat sekarang mohon untuk melakukan minimisasi limba B3 yang ada di sekitar kita. Misalkan nih, yang dulunya sering menggunakan bahan-bahan kimia untuk pembersihkan rumah, nah mulai sekarang bisa diganti dengan bahan yang mungkin agak lebih ramah, sehingga akan mengurangi limba B3 di dalam rumah tangga kita. Nah, mungkin itu saja pesan khususnya. Terima kasih, Mbak Tika. Terima kasih. Silakan, Pak Sigit. Mbak Tika, mungkin sebagai penutup, saya berharap masyarakat Sidoarjo ini sudah mulai peduli hal-hal yang kecil di lingkungan kita. Selama ini kita belum peduli terhadap limba B3, pagi hari ini mudah-mudahan setelah mendengar suara Sidoarjo, mulai tahu, oh ini ternyata limba B3 harus dikelola dengan baik. Lingkungan ini milik kita bersama, sehingga kita juga harus menjaga keluarga kita, maupun teman-teman kita dan masyarakat yang lain. Mudah-mudahan nanti ini dengan kebersamaan kita, kita bisa mewujudkan lingkungan yang baik di Kabupaten Sidoarjo. Kalau tadi Bu Nuswan menyampaikan, sanksinya berat sekali, tapi dari sisi izinnya, kami memberikan kemudahan. Dengan aplikasi Sikolink tidak usah susah-susah. Mendaftar, mau melaporkan, dan seterusnya cukup dari satu aplikasi Sikolink, sudah semuanya bisa dilaporkan dengan baik. Kalau ada yang kurang, tentunya bisa dikonsultasikan melalui chat yang ada di dalam aplikasi itu. Terakhir mungkin untuk varian untuk sahabat suara Sidoarjo, Budal Kerjo, Nyabrang Kali, Terus Numpak R3, Dolor-dolor suara Sidoarjo, Ayo peduli limbah B3. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sikit ya, selalu nemu aja pasirannya. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Sikit dan juga Ibu Nuswan pagi ini yang sudah berbincang dengan kita di program Dialog DLHK. Insya Allah ketemu lagi di pekan depan. Semoga perbincangan kita hari ini bermanfaat untuk Anda semua sahabat. Saya jeda dulu sebentar, 1 jam ya, jam 11 nanti kita ketemu lagi untuk update COVID-19 disiarkan serentak bersama radio-radio lain dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.